Hai wassalamualaikum kembali lagi di channel bangpang salam garpu sendok salam gar sender Alhamdulillah temen-temen gue baru nyalain aplikasi tadi sekitar 5 menit yang lalu temen-temen jam 4 menit yang lalu lah jam 3 Alhamdulillah dapat Espres temen-temen Sofi Espres kita kalian jalannya ke mana Otista Raya Jalan Setia nomor 25 sampai kos-kosan Oke kita lihat lengkapnya langsung aja di map kalau kayak gitu kan enggak kelihatan di map temen-temen kita klik aja nih tunjuk arah Oke nanti kita pick up dulu temen-temen check it out Assalamualaikum kembali lagi di channel bangpang salam garpu sendok ini rekor ngembit gua paling jauh di Bogor agak pangling karena udah nanggung oran rambutnya sabar yang tunggu salam garpu sendok hahaha oke temen-temen oke 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 kembali lagi nih udah lama kita gak vlog on beat Sofi food pada kali ini gua mau vlog on beat tapi bahasanya receh-receh aja temen-temen bukanya receh-receh sih tapi ya tips lah mungkin beberapa temen-temen udah banyak yang tahu dan beberapa temen-temen juga udah banyak yang ngelakuin ini tapi ini gua mau nge-share tips ini buat temen-temen yang baru gabung Sofi food jadinya banyak ya driver-driver baru nih yang gua tantep nih soalnya kenapa edikatornya tuh ada di konten gua yang ini yang cara menjalankan orderan Sofi food itu naik lagi temen-temen yang dua tahun tahun yang lalu gua upload itu naik lagi gitu maksudnya banyak yang tantep lagi apakah ada banyak driver-driver baru nih temen-temen nah pada kali ini gua mau karena gua dapetnya XPX temen-temen ya ini gua mau ngasih tutorial SPX dulu temen-temen Nenek kita ini udah klik yang map tadi ya temen-temennya yang di map gua klik alamat yang di map pakai Google map temen-temen ada yang pakai Google waze juga bisa waze waze gitu temen-temen tapi gua lebih biasa pakai Google map Google map nah teman-temannya kan kadang-kadang itu udah bingung nih kalau masuk-masuk sini nih Nah kita harus tanya nih temen-temen nih nama penjual di sini ada nama penjual temen-temen Prozen Setia bisa Pak Prozen Setia di mana ya Oh di belakang ya Oh siap ada bacanya Oh ya saya kira ini tempatnya makasih ya seperti itu temen-temen nih ini kan ada informasi alamat penjualan nih Prozen Setia nih kita tanya enggak ada salahnya tanya jangan malu bertanya teman-teman karena kan memang bukan daerah kita temen-temen Oh ini dia nih Prozen Setia ada pelangnya Oke langsung aja kita pick up temen-temen ya dan jangan lupa kita tiba-tiba klik di pengambilan temen-temen permisi atas nama Jalan Mampang perapatan Oke teman-teman kita tiba di titik pengambilan jangan lupa nih titik pengambilan kan dicocok nah terus kalau mulai detail pesanannya ke siapa sih ininya bisa diklik detail pesanan teman-teman detail pesanan nanti dia ketemu apa namanya alamatnya dan nama pembelinya nih Wah dua kardus ya Pak ada tali bisa tolong ditahuin dan kebotali soal di depan bisa kali satu ya YouTube bisa di penyakitin agak kalau tapi teragamnya nah ini yang dibelakang oke teman-teman dapat dua kardusnya Alhamdulillah lumayan ini dua kardus ini gua mau ngingetin untuk dari mulai kita dapat orderan sampai kita selesai orderan itu di di SPX itu apalagi ini SPX biru yaitu dapat apestimasi waktu tiga jam waktunya teman-teman tiga jam teman-teman jadi kalau bisa jangan berlama-lama dan bertele-tele ya kalau misalnya ada hambatan bisa dipotong pakai timestamp teman-teman kalau ada hambatan gua minta tolong dikaliin teman-teman tolong apa ya 10 kilo deprojen put semua nih Pak ini pelangai ini tadi ada di atas itu temen-temen Oke nah kalau udah kalau udah ada barangnya kita tinggal foto temen-temen kita foto barangnya ini konfirmasi pengambilan teman-teman nih Aduh silau ya backpack ya Hai nah ini temen-temen nih kalau udah barangnya udah ready udah ngangkring nih udah atas motor teman-teman kita tinggal foto temen-temen dengan ketelik konfirmasi pengambilan temen-temen harus konfirmasi pengambilan di sini nama pengirim kita klik nama pengirim kita masukkan nama pengirimnya foto barangnya adalah frozen setia temen-temen sorry agak backlight frozen setia nah kalau udah kita klik apa ketik nama pengirim kita lanjut ke foto barang temen-temen foto barangnya bisa semotor-motor dua sekalian temen-temen kalau ada dua atau gede gitu ya bisa kita klik nih kalau kayak gini tenang aja temennya bukannya ngeheng tapi emang agak loading temen-temennya nih kalau udah ada tanda ceklis segini baru kita ceklis teman-teman Nah kalau ada di ceklis Aduh tetesan tuh dia mengupload waktu juga temen-temen jadi kita tunggu juga buat dia sampai mengupload temen-temen nah temen-temen nih kalau udah keupload satu foto cukup sih teman-teman kalau misalnya temen-temen mau upload beberapa foto nih ada maksimal tiga foto temen-temen ya catatan ini frozen food gitu aja temen-temen catatan teman-temen si bebas misalnya ada 22 dus 22 frozen food gitu itu bisa temen-temen frozen food dua dus ini gua klik gitu dia dua dus nah nih setelah teman-teman baru kita klik ajukan nih diajukan teman-temannya Nah kalau diajukan ini ini jangan sampai kita klik konfirmasi pengiriman karena belum nyampe temen-temen nih ini tandanya nih yang ini udah abu-abu temen-temen nih ini udah abu-abu yang alamat pengirimannya hijau nah ini kalau kita klik petunjuk arah kita klik petunjuk arah tuh dia langsung ke mapnya tuh ngarahin ke arah alamat pengiriman teman-teman langsung ngarahin ke arah pengiriman gitu jadinya ya jangan salah kita harus konfirmasi pengiriman dulu upload dulu upload foto dulu upload barangnya dulu sajuin baru bisa di klik pengirimannya teman-teman alamat pengirimannya Oke ini langsungnya kita jalan ke pengirimannya temen-temen ini kalau lewat karena bisa masih nemus ya ke kiri kanan-kanan lagi Oh ya siap Oke teman-teman langsung aja kita cow nanti gua update lagi kalau udah nyampe teman-teman Oke teman-teman nah ini kita udah jalan otw ke arah pengiriman ke kiri kanan dua kali Oke Oh aja teman-teman jangan bahas dulu kita hormatin aja dulu teman-teman Oke nanti habis aja ada yang juga mau bahas teman-teman Oke nanti kita update lagi Oke teman-teman nih gua lagi ada di playover Kampung Melayu eh Kampung Melayu Masana bukan-bukan ini playover tepat ini dibawah stasiun tepat teman-teman sorry 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 nah gua mau ngasih sedikit tips buat teman-teman yang emang pengen dapetin orderan SPX teman-teman nah bagi teman-teman yang ingin mendapatkan orderan SPX teman-teman jangan malu jangan bagi teman-teman yang baru nih ya jangan malu jangan tanggung jangan gengsi buat nanya teman-teman senior teman-teman driver yang udah lama berpengalaman untuk letak-letak seller ya dimana teman-teman seller nah kalau misalnya kita garap orderan Sophie food itu kita bisa cek tempat-tempat di aplikasi shopee customer teman-teman nah kalau itu kan bisa dicek tuh resepnya mana-mana aja nanti tuh gua kasih tutorialnya di next episode teman-teman di next vlog nah tapi kalau misalnya untuk orderan SPX sendiri bisa teman-teman kunjungi seller-seller yang ada teman-teman yang emang biasa ngirim menggunakan jasa shopee express nah seller-seller itu biasanya sih dari pagi udah buka nah buat teman-teman yang pengen emang ngejar SPX karena argonya gede gitu kan bisa teman-teman maksimalin onbit dari pagi teman-teman bisa onbit dari pagi kita langsung menuju ke seller atau gudang-gudang kita lihat-lihat aja nih toko-toko yang diberhubungin sama driver-driver bisa gojek grab atau someday yang lagi bawa paket teman-teman kita deketin ke arah situ teman-teman mudah-mudahan yang di Jakarta Jabodetabek dan luar kota juga udah pada banyak ya teman-teman seller-seller ya teman-teman ya jadinya nggak usah jauh-jauh dari rumah teman-teman teman-teman buat nyari orderan gitu untuk order SPX Oke ini gua lagi ada di play over Casablanca temen-temen ya di kota Casablanca nih kantornya Shopee nih disini nih ini ngelawan arah backlight teman-teman ngelawan matahari ini nggak apa-apa lah Oke nanti gua update lagi gimana cara nyelesaikan orderannya orderan SPX Oke teman-teman nego udah mau nyampe tau teman-teman di mapsi kalau di mapsi gangnya yang ini teman-teman suruh masuk bang sini teman-teman tapi untuk lebih jelas dan lebih pasti kita harus nanya teman-teman jangan berjangan malu bertanya teman-temannya kalau kita jadi driver atau kurir kurir paket itu RT6 RW5 kita harus banyak nanya teman-teman apalagi di daerah yang kita kurang tahu tempatnya nih nggak ada orang lagi mau nanya nih teman-teman nggak ada orang orang-orang pada kemana ini pada kemana dimana 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 posan Pak Haris dimana orangnya juga pada teman-teman permisi misi Kak gua kalau kosan Pak Haris dimana ya Oh yang ini ya ya siap makasih ya Alhamdulillah teman-teman ah udah sampai ini dia temennya temennya di tempatnya Oke gua panggilin dulu nih apa namanya gua coba panjang dulu ke yang punya rumah permisi paket paket pak di taruh mana yang dipakai aja Pak taruhin aja nih meja Oke siap siap katanya taruh meja aja temen-temen eh barangnya udah nih penerimanya siapa ya Pak siapa Amir Oke siap ini temen-temen kalau udah kelar kita kita konfirmasi pengiriman nah nama penerimanya siapa nih yang pembelinya yang dinama aplikasi atau orang lain gua terus orang lain ya karena tadi tuh bapaknya namanya Amir mungkin yang punya kosmen Amir terus kita foto temen-temen kita udah sebagai bukti bahwa kita udah ngantriin paket sesuai dengan instruksi instruksi si penerima gitu temen-temen ya saya nih Nah ini kalau udah ada tanda jadi jangan panik maka itu loading temen-temen bukannya nge-hang itu mengoding agak beberapa detik loadingnya teman-teman dan loading untuk mengupload juga agak lumayan teman-teman nah untuk loading upload ini membutuhkan waktu beberapa detik juga temen-temen ya tergantung jaringan temen-temen kalau jaringannya bagus ya enggak ada semenit lah tapi kalau jaringannya banyak lagi habis hujan kayak gini tuh bisa semenit nih nih udah ke-upload ya temen-temen nih eh langsung aja kita selesaikan temen-temen kita selesaikan catatan di meja depan teras gitu meja oke temen-temen di meja teras ya teras bukan teraung nih oke udah kelar semua pempenerima foto sama di meja teras kita ajukan temen-temennya Alhamdulillah Rp15.200 oke kurang lebih seperti itu temen-temen cara menjalankan orderan SPX di aplikasi sopifood mudah-mudahan terbantu bagi temen-temen yang baru gabung di sopifood dan mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen yang emang baru menjalankan jadi Gar Sender baru nih itu di tahun 2023 ini temen-temen mudah-mudahan semakin banyak orderannya di sopi semakin gacor akunya dan terhindar dari masalah atau marah bahaya di jalan dan tetap sehat selalu tetap semangat bersabar dan bersyukur salam Gar Pusendok salam Gar Sender amikur ha ah 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 Terima kasih.